Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari, karangan Imam Bukhari. Kali ini kita sampai pada kitab keempat, yaitu kitab Wudu, babnya bab ke-38, yaitu Bapu Maskir Raksi Kullihi, dikawlillahi ta'ala, wamsahu biru'usikum al-ma'idah, ayat 6. Waqala ibnul Musayyib al-mar'atu bimangziratir rajuli tam-sahu'ala roksiha. Wa su'ila malik, ayat zi'u ayyam sahabatir roksi, fah tajak bihadisi abdillah bin Zaid. Kaum muslimin rahimahkumullah. Jadi bab ini, Imam Bukhari itu mau menjelaskan tentang mengusap kepala, atau mengusap rambut kepala ketika Wudu, karena ada Al-Quran surat al-ma'idah, ayat 6 yaitu wamsahu biru'usikum. Jadi jelasnya begini, ketika Wudu, itu ada dua cara mengusap kepala. Yang pertama, Al-Quran menyerahkan, usaplah seluruh kepala. Lalu apa yang dimaksud mengusap seluruh kepala? Kemudian dalam hadis dijelaskan, maksudnya itu begini. Nah, begini ya. Ke belakang habis. Nah, gitu. Itu yang sempurna. Jadi mengusap seluruh kepala bukan berarti. Enggak, jadi cukup begini. Set, set. Nah, itu mengusap kepala yang sempurna. Yang akhzol. Tetapi mengusap sebagai rambut kepala juga cukup. Misalnya, cuman gini saja. Cukup. Gini saja cukup. Gini saja cukup. Kalau dalam hadis lain yang pernah di... Ada kalau gak sering ini. Jadi Rasulullah itu mengusap begini saja. Nah, artinya kan ini yang rambut ke depan ke depan. Nah, kayak gitu kan. Jadi dengan kata lain, ketika Wudu mengusap kepala mau seperti ini, boleh itu yang bagus, tapi mau begini saja, boleh. Nah, sedikit istilahnya. Jadi bisa keseluruhan, bisa sebagian. Nah, seperti di sini. Wakola Ibn Musayyab. Lalu Ibn Musayyab mengatakan bahwa kerempuan itu hukumnya sama seperti laki-laki dalam hal membatuk atau mengusap rambut kepala. Bisa keseluruhan seperti tadi, bisa juga seperti dia. Hadisnya di sini dikasih nomor 185. Saya batakan hadisnya. Saya katakan hadisnya. Ibn Musayyab. Nah ini tentu kaifiyah wudhu semuanya sudah paham lah ya. Cuman pada bab ini menekankan bahwa kalau wudhu boleh mengusap seluruhan. Seperti yang tadi kita praktekan bisa mengusap sebagian saja semuanya. Mudah-mudahan bermaksaan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqobbal minna innaka anta sami'ul alim. Watub alayna innaka anta tawabur rahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la illaha illa anta. Astagfiruka wa adhubu ilaih. Walafaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.